Welcome back to my channel di Yuki Tawacin. Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja, agar kalian tetap bisa setia nonton channel Yuki Tawacin. Untuk yang baru join, salam kenal nama aku Yuki. Klik tombol subscribe-nya. Dan untuk kalian yang mau follow Yuki di Instagram juga bisa, silahkan follow Instagram di bawah ini, yukimon.dj. Kita bertemu lagi di hari Kamis terakhir di bulan ini, di mana minggu depan kita sudah masuk ke bulan Oktober, di mana Oktober itu ada Halloween. Hah, apakah kalian salah satu dari orang-orang yang suka mencari website atau link di laptop kalian masing-masing, di PC kalian masing-masing, di handphone kalian masing-masing, seperti kayak Yuki contohnya, kalau lagi nyari-nyari buat materi YouTube. Apakah kalian juga suka melakukan hal tersebut? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Karena kali ini kita akan membahas sesuatu yang berbau tentang website-website yang mungkin kalian tidak ingin membukanya atau bahkan ngeri kalau kalian harus membuka website tersebut. Langsung saja kita mulai. Let's start. I scream, you scream, you kita horror. Tak banyak orang yang tahu sejatinya bahwa saja internet itu sebenarnya hal yang sangat-sangat-sangat luas sekali. Ya, jika diibaratkan seperti lautan, pengguna di seluruh dunia ini hanyalah mengakses di bagian permukaan lautnya saja. Sedangkan, hal yang paling di dasar itu ada sebuah deep web yang sangat-sangat jarang disentuh oleh pengguna di dunia. Alasan kenapa bagian ini jarang disentuh oleh banyak pengguna di dunia ini dikarenakan untuk proses masuknya itu benar-benar sangat-sangat susah dan tidak semudah apa yang kita kira. Hmm, lagi pula, konten-konten yang ada di deep web itu memang tak layak untuk dikonsumsi oleh kita semua. Ya, sudah jadi anggapan bahwasannya deep web ini selalu mengandung konten-konten yang buruk. mulai dari seperti penjualan nakoba, penjualan organ tubuh, bahkan prostitusi terjadi banyak di sana. Tak hanya itu, di dalam deep web juga masih banyak website-website lainnya yang kontennya mengandung unsur-unsur yang memang tidak layak untuk dikonsumsi oleh kita semua. Salah satunya adalah yang akan kita bahas pada malam kali ini yaitu Red Room. Red Room ini semacam media streaming seperti layaknya YouTube tapi di sana hanya menontonkan konten-konten dan video yang membuat kita mual bahkan bikin kita merinding untuk melihatnya. Banyak sekali cerita yang beredar tentang adanya Red Room ini. Banyak yang bilang bahwasannya Red Room ini seringkali menayangkan seperti layaknya penyiksaan orang yang dilakukan secara live streaming. Namun kita harus membayarkan seperti Bitcoin untuk menonton tayangan tersebut. Langsung saja kita mengenal apa itu Red Room. Red Room itu awalnya berasal dari tahun 1999 dari sebuah film yang berjudul sama yaitu Red Room. Di film itu menceritakan bagaimana mereka harus saling membunuh satu sama lain di dalam satu ruangan yang berwarna merah. Maka itulah yang mempelopori nama Red Room di Dark Web. Di website ini kita juga bisa melayani permintaan dari pengunjung. Seperti apa yang dilakukan si eksekutor ini untuk misalnya memotong jari, menyiksa orang yang mereka jadikan sebagai objek. Nah, pastinya jika ada sebuah website seperti Red Room tersebut, harusnya memang ada pendirinya. Nah, siapa pendiri Red Room ini? Peter Scully, lahir pada 13 Januari 1963. Wow, sama seperti tanggal lahirku ini. Dia adalah seorang pedofil buronan yang sangat-sangat dicari. Sebelumnya diketahui bahwa dia tinggal di Melbourne di Australia. Namun, ia akhirnya melarikan diri dan pindah ke Mindanao, Filipin karena telah melakukan banyak pelanggaran ketika ia berada di Melbourne. Ia berada di balik situs streaming yang sangat mengerikan di mana kontennya berisikan penganiayaan orang, yaitu Red Room. Red Room adalah tempat di mana kita bisa membayar untuk melihat. Jadi, kalau kalian tidak bisa membayar, maka kalian juga tidak akan bisa membuka Red Room tersebut. Jika kalian semua membalikkan kata Red Room adalah menjadi murder, di mana di situ isinya adalah penganiayaan yang dilakukan secara streaming. Dan di dalam Red Room, kita bisa membayar paling tinggi. Pembayar yang paling tinggi itu disebut sebagai host. Host bisa mengendalikan acara itu di dalam ruang cap. Jadi, dia bisa melakukan apa saja kepada korban tersebut. Mau dipotong jarinya, dipukul kepalanya, disiksa, diperkosa, atau bahkan dibunuh. Peter Scully itu adalah orang yang membuat Red Room. Nah, mungkin dari beberapa kalian bingung apa hubungannya Red Room, Peter Scully, dan juga Dicy Destruction. Peter Scully melakukan pekerjaannya seperti biasa, yaitu melakukan aksinya di Red Room. Kali ini, dia membawa korbannya yang berusia 11 tahun. Dan, pada saat itu, sudah mulai ada hostnya. Saatnya, live streaming dimulai. Namun, yang dilakukannya kali ini benar-benar sangat parah. Sang host menyuruh Peter Scully untuk memutilasi korbannya secara hidup-hidup. Ya, karena sesuai dengan keinginan host, maka korban tersebut memang harus dimutilasi secara hidup-hidup. Wow. Kini, video mutilasinya sudah sangat banyak menyebar di mana-mana dan bahkan bisa untuk di-download. Apa kalian pernah mendapatkan video tersebut? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Atau mungkin, kalian memang sengaja ingin mencari tahu website untuk mendownload video-video tersebut? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Dan akhirnya, menjelang 4 tahun setelah pencarian Peter Scully, akhirnya Peter Scully pun ditemukan. Dan, tentu saja, Peter Scully langsung dicebloskan ke dalam penjara. Jadi, well, perbuatan seperti itu memang benar-benar sangat keji yang dilakukan di internet. Iya nggak sih? Dari Yuki sendiri, mungkin cuma bisa mengingatkan, jangan sampai kalian masuk ke website-website yang salah hingga akhirnya kalian harus mendapatkan resikonya. Dan, menurut kabar yang beredar, Red Room tengah membuat rencana, yaitu melakukan sebuah pembunuhan kepada mantan Presiden Amerika Serikat, yaitu Donald Trump. Apakah kalian pernah mendengar kabar tersebut? Atau kalian memang belum pernah? Jadi, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Atau bahkan, kalian nih, malah pengen daftar buat beli Bitcoin, buat bayar bisa masuk ke Red Room? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Next. Sekarang kita akan melanjutkan ke fakta-fakta Red Room. Fakta yang pertama adalah Red Room ada di kedalaman Deep Web. Belakangan, Deep Web adalah salah satu topik pembicaraan yang sangat digemani oleh banyak orang akhir-akhir ini, terutama soal apa yang ada di dalamnya. Nah, berkaitan dengan Red Room tadi, web ini juga menjadi salah satu alasan kenapa banyaknya orang ingin mendalami Deep Web. Hanya untuk membuktikan rasa penasaran mereka apakah Deep Web itu benar-benar ada atau hanya bualan belaka. Namun, untuk masuk ke dalam Red Room, tidak semudah kita mengetikkan youtube.com di adres web kita. Karena di dalam Red Room, kita harus masuk dengan banyak sekali mekanisme yang harus kita jalani. Jadi, kalau diibaratkan Red Room ini seperti kita mencari jarum di dalam jerami. Butuh menyelam lebih dalam untuk bisa menemukan Red Room tersebut. Fakta selanjutnya adalah sangat susah untuk masuk ke Red Room. Seperti apa yang tadi Yuki bilang, bahwasannya tidak semudah kita mengetikkan alamat website seperti youtube.com itu memang benar-benar fakta. Karena memang banyak hal yang harus dilakukan agar kita bisa masuk ke website tersebut. Langkah pertama, kita harus masuk ke dalam Deep Web dulu. Caranya adalah melakukan banyak konfigurasi mulai dari IP sampai pakai browser tertentu. Ada software tambahan juga agar akun kita tetap bisa menjadi anonimus atau tidak diketahui banyak orang. Lalu, langkah selanjutnya adalah mencari Red Room itu sendiri. Caranya pun tidak mudah. Kita harus melewati banyak sekali protokol ini itu. Jadi, lebih ribet daripada kita melakukan protokol kesehatan di era COVID-19 ini. Dan, banyak sekali orang yang mencoba untuk mencari Red Room tersebut, namun, sampai saat ini tidak pernah mereka temukan. Intinya, mencari web ini itu tidak semudah yang kita bayangkan. Apakah kalian masih mau untuk mencari Red Room ini? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Next. Fakta selanjutnya adalah nyurinya konten Red Room yang akan membuat kalian semua muntah. Suguhan-sugaan pertama jika kalian masuk ke dalam Red Room adalah video-video penyiksaan. Bukan hanya video-video saja. Bahkan, di situ juga ada live streaming yang dilakukan secara langsung untuk menyiksa seorang. Oh. Jadi, geng, di sana itu memang benar-benar ada oknum yang merekam orang untuk menyiksa korbannya secara real time. Dan, soal siksaannya, itu bukan hanya sekedar menyiksa saja seperti kepala dipenturkan ke tembok, tapi melebihi dari itu. Jadi, kayak penyiksaannya itu benar-benar sangat-sangat kejam. Si pelaku bisa saja melakukan hal-hal yang di luar nalar, seperti memukul kepala dengan bola besi dan bahkan memotong bagian-bagian dari tubuh korban tersebut. Bahkan, yang lebih ngeri lagi, Conan katanya, Red Room menampilkan adegan-adegan membunuh yang dilakukan secara sadis pada saat siaran langsung. Fakta yang keempat adalah, audience bisa berpartisipasi di dalam Red Room. Tidak hanya satu arah di sini. Jadi, Red Room juga menjembatani audience yang ingin berpartisipasi di dalamnya. Caranya sendiri adalah melalui sebuah chat atau pembayaran melalui Bitcoin. Chat sendiri dipakai untuk bagaimana audience bisa berkomunikasi, sedangkan Bitcoin-nya dipergunakan sebagai pembayaran. Jadi, simpelnya, audience bisa menyuruh host untuk menyiksa yang seperti audience inginkan. nah, disitulah audience mulai melakukan sebuah pembayaran Bitcoin. Agak ngeri ya. Jadi ya, si audience ini bisa menjadi penentu hidup dan matinya si korban. Beberapa orang memang benar-benar ada yang membayar hanya untuk melihat prosesi kematian seorang. Namun, beberapa orang lainnya sudah merasa cukup puas hanya dengan melihat korbannya sampai muntah darah. Ini memang wajah deep web itu seperti itu. Jadi, kalian jangan kaget jika kalian menemukan red room atau deep web yang lainnya. Dan, fakta kelima dari red room adalah red room sering dianggap bualan dan omong kosong belaka. Banyak sekali orang yang yakin bahwasannya red room ini benar-benar ada. Tapi, banyak juga orang-orang yang tidak percaya bahwa red room ini hanyalah sebagai omong kosong saja. Memang, sampai saat ini tak pernah ada bukti nyata soal eksistensi website ini. Entah itu hanya sebuah video atau bahkan hanya sebuah screenshot-an saja. Makanya, kebanyakan orang juga menganggap bahwasannya red room ini adalah sebuah cerita yang dilebih-lebihkan saja. Tapi, kalau dilihat dari fakta-fakta sebelumnya tadi, bahwasannya sangat-sangat susah untuk masuk ke dalam red room. Mungkin saja kebanyakan orang tersebut memang belum bisa atau belum menemukan di mana red room tersebut. Jadi, sebenarnya mereka itu tidak tahu. Padahal red room itu benar-benar ada. Ya, hanya saja orang-orang tidak pernah tahu bagaimana cara masuk ke dalam red room. Ya, sebenarnya bisa-bisa saja bukti-bukti itu disebarluaskan. Tapi, hal ini jelas akan membahayakan karena jika terbukti masuk di dalam deep web, bisa terkena ancaman kejahatan cyber. Ya, itulah ngerinya deep web sih. Karena di dalamnya banyak sekali kegilaan yang bisa dinikmati oleh siapa saja yang bisa masuk. Termasuk red room yang mungkin bagi kita adalah website gila. Ya, yang lebih baik kita tidak akan pernah mengunjunginya sekalipun. Tapi, terlepas dari itu, memang ya begitulah realitas sisi lain dari internet yang kita tahu. Itulah dia asal-usul red room dan juga fakta-fakta dari red room tersebut. Sekali lagi, red room itu termasuk salah satu bagian dari deep web ya. Jadi, mungkin dari kalian kalau ingin membahas dari deep web yang lainnya, kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Atau mungkin kalian ada tambahan bahwasannya red room tuh seperti ini, no kayuk. Red room tuh gini-gini-gini kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Atau mungkin kalian juga menemukan screenshot-screenshot atau video-video yang kalian percaya bahwa itu berasal dari red room, kalian juga bisa tuliskan di kolom komentar atau kalian juga bisa kirimkan di email yukita.gmail.com kalau kalian ingin mengirimkan saran untuk konten-konten selanjutnya. Yuki tak pernah lupa untuk mengingatkan kalian klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update dengan video-video terbaru dari Yukita Watching. like jika kalian suka dengan videonya jangan di dislike jika kalian tidak suka dengan videonya cukup share ke teman-teman kalian agar kalian semua bisa berkumpul di dalam kolom komentar saya Yuki pamit undur diri see you next video selamat menikmati 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 selamat menikmati